Halo what's up guys, ketemu lagi dengan saya Artono disini yang pastinya Wong Jowo yang tidak meninggalkan Subo Sito Oke guys, di video kali ini, ini spesial banget Alhamdulillah aku hari ini video ini tak buat ini adalah tanggal 16 bulan September 2022 dan ini tepat 5 tahun aku di Korea Alhamdulillah sampai sekarang masih diberi kesehatan tapi aku nggak mau bahas fokus ke 5 tahunku aku mau berbagi tentang gimana sih teman-teman semuanya untuk lebih berhati-hati karena akhir-akhir ini banyak terjadi insiden dan banyak teman-teman kita, para pejuang devisa yang gugur yowis, pesen apa yang mau tak sampaikan, simak video ini sampai habis ya yuk, cus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang baru gabung, salam kenal buat yang udah stay di channel ini terima kasih banyak udah stay disini video ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman khususnya teman-teman yang baru datang mohon untuk disimak sampai selesai Alhamdulillah saat ini aku udah 5 tahun dan ini aku mau ngasih beberapa pengalaman dan juga himbuan untuk teman-teman agar berhati-hati dalam bekerja terus menjaga kesehatan ingat tujuan utama di Korea karena akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman kita yang mengalami insiden entah itu kepleset, tangan kecepit bahkan beberapa waktu lalu ada teman kita di dekisting yang mohon maaf ke jepit cetakan apa? mesin dekisting hingga meninggal dunia kita doakan mudah-mudahan beliau Husnul Khotima tentunya karena kesini pastinya bertujuan untuk mencari nafkah untuk keluarga merubah ekonomi Insya Allah Husnul Khotima terus untuk teman-teman yang kecelakaan juga banyak jadi aku mau membahas beberapa sebab-sebab karena segala sesuatu pasti ada sebabnya aku mau mulai dari yang kecelakaan-kecelakaan dulu entah itu kecelakaan kecil atau kecelakaan yang besar aku menceritain pengalamanku jujur selama ini menurut yang tak alami dan juga cerita teman-teman kecelakaan ini berawal karena satu kecerobohan dua lale tiga entah itu ngantuk empat ngelamun jadi beberapa waktu lalu ini ada kejadian ini yang tak alami aku sendiri aku itu begini jadi dalam kerja itu aku pikiranku lagi kalut, carut, malut aku malam gak tidur tapi aku memaksa untuk kerja guys enggak akhirnya itu hampir saja itu cetakan kan harusnya dikunci yuk guys yuk cetakan itu lupa gak ada kunci gini jadi pas dia buka gini nempel di atas dan itu jatuh untuk gak ngenain kaki guys cuma disini ini kena karet yang njebret toh ini disini bisa teman-teman lihat ada bekasnya aku biasanya sih gak pernah seperti itu yuk guys yuk jadi untuk teman-teman yang baru datang khususnya kalau misal pikiran carut-marut kalut malamnya gak bisa tidur atau apa istirahatlah minta izin untuk gak kerja aku udah biasa biasanya dulu-dulu aku tetap izin gak masuk kerja entah itu alesan sakit gigi atau apa itu pasti aku alesan karena itu akan sangat berbahaya guys kalau misal kita gak fokus kerja itu berbahaya kita terlalu fokus sepaneng juga bahaya jadi buat teman-teman ini harus bisa mengatur dimana kita kerja dibikin senyaman mungkin seperti yang udah tak bikin di video kemarin gimana caranya kerja yang nyaman terus kalau misal teman-teman yang baru datang gak ngerti kerjaan itu jangan pernah merasa kemintar iyo ini aku ngerti jangan nyepelein seperti itu guys kalau misal kita bener-bener gak tau disuruh ngerjain aku biasanya aku tetap gak mau guys teman-teman juga jangan mau misal baru pertama kerja belum lama terus gak tau gak ada yang ngajarin itu kalau bisa jangan dikerjain dulu guys karena itu akan sangat beresiko kecuali kalau misal itu kerjaannya gak berbahaya karena ada beberapa waktu lalu juga teman yang baru pindah kerja dan masuk di kerjaan itu kerjaannya itu pabrik kain guys beliau gak begitu tau tapi karena disuruh orang Korea itu mikirnya dia harus dikerjain meskipun gak tau dikerjain dikerjain gitu aja meleng dikit juga tangan ini masuk ke itu untungnya tangannya sih gak apa-apa cuma beret-beret alhamdulillah jadi buat teman-teman semuanya tetap hati-hati kalau gak tau ngomong gak tau namolayu gitu aja gak apa-apa karjo juseyo ngomong gitu biar nanti diajarin kalau nanti udah tau baru dikerjain yuk guys yo oh ya untuk yang berikutnya teman-teman semuanya dijaga kesehatannya maksudnya kita kan tau kondisi badan kita kalau misal kita capek ya istirahat misal merasa kayak meriang atau apa setengah hari pulang aja gak apa-apa karena kesehatan itu lebih penting daripada uang guys kalau misal punya uang banyak pun yo misal badan gak sehat uangnya buat apa buat berubat pun bakalan kurang seperti itu yuk pokoknya harus bisa pintar-pintar membawa badan lah misal udah capek kerja juga jangan yuk main game boleh tapi jangan terlalu sampai lupa waktu karena beberapa waktu lalu ada teman kita yang gugur gara-gara yuk mungkin teman-teman udah pernah lihat postingannya dikarenakan ini beliau ini kerja pulang kerja itu langsung nge-game nge-game itu sampai gak kenal waktu karena aku sendiri pun pernah mengalami nge-game itu kalau udah asik sakin asiknya itu bisa sampai ketiduran sendiri ini temannya ini main game dari pulang kerja jam 8 itu sampai pagi jam 5 itu baru tidur jam 5 tidur jam 7 kerja bahkan di kerjaan itu sampai tidur-tidur jangan jangan seperti itu yuk main game secukupnya waktunya istirahat istirahat pokoknya disayangi badannya lah terus untuk yang berikutnya mungkin teman-teman untuk masalah makan ini makan juga harus kita jaga pola makan yang teratur istirahat teratur tadi kalau misal udah jamnya tidur ya tidur HP dimatiin masalah si HP sebenarnya ini kayak masalah aku sendiri pun sering mengalami gak bisa tidur karena main HP tapi yang paling sering membuat gak bisa tidur itu masalah perbucinan buat teman-teman mungkin udah lah dikurangi bucin tenang saja jodoh udah disediain kalau misal galuh boleh tapi jangan terlalu teman-teman dicetelkan do di los nih beneran bahaya karena ini bisa ke mental juga ke kesehatan pikiran ini yang paling utama banget pikiran beneran yakin aku malah ngeblank bahas percintaan masalahnya percintaan juga kalau terus gak jelas aku juga sekarang udah yuk tak pasrah ini seperti itu untuk masalah makan tadi kembali ke makan untuk makan teman-teman dijaga pola makannya makan-makanan yang sehat-sehat yuk hemat boleh tapi kita harus ingat juga jangan terus kita makan mie terus misal mie-mie juga boleh lah mungkin seminggu satu kali dua kali tapi kita harus imbangi dengan sayuran dengan protein juga karena kerja juga capek butuh nutrisi juga karena ada beberapa temen itu yang yuk aku sih mengamati itu karena bahkan mie terus sampai sakit akhirnya tipes tipes ada yang tipes top mending tipes di infus sembuh itu ada yang sampai usus buntu itu apa enggak sayang duitnya niatnya ngirit tetapi malah kepelirit untuk masalah makanan bener-bener mie itu gak dianjurkan untuk setiap beri yuk kalau misal makan mie masih sama nasi harusnya tetap sama nasi jadi minyak buat lauk tetap dikasih telur atau apa tetap makan sayuran kalau bisa yuk 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 mungkin itu untuk berikutnya yang bikin teman-teman enggak jelas kesehatan semakin buruk juga disini kita akan tidak dipungkiri minuman-minuman beralkohol itu kan juga bebas harganya pun murah Rp1.500 Rp2.000 sudah dapat minuman beralkohol entah itu soju atau apa itu kalau bisa dikurangi misal masih suka minum yuk inget batas karena ada beberapa teman juga yang overdosis minuman sampai harus lari ke rumah sakit sampai harus kehilangan nyawa kan sayang banget meninggal pas posisi minum begitu aku sih enggak mau apa-apa sayangi kesehatan yang paling penting kalau misal minum orang sini memang minum tapi orang sini tahu batasan-batasan lama itu enggak langsung minum sekali minum banyak orang sini kan bisa minum 3 botol 4 botol kan karena tiap hari minum dikit 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 jadi gimana disini sudah terlatih khusus kayak kita enggak biasa minum sekali minum terus banyak nanti mending jangan minum beneran kalau untuk udut enggak apa-apa udut untuk sekedar menghilangkan stress itu enggak masalah tapi juga harus dibatesin juga intinya jaga kesehatan kita harus pintar-pintar menjaga kesehatan kita jauh dari orang tua jauh dari keluarga mungkin juga di pabrik di kamarnya tidur sendirian kalau misal enggak jaga kesehatan kita sakit itu kita sendiri yang merasakan guys makanya kita harus bener-bener jaga kesehatan jaga pola makan jaga pola hidup sehat misal capek itu tadi istirahat jangan sampai capek dipaksakan untuk kerja apalagi minum doping itu udah sangat-sangat tidak dianjurkan karena ada banyak sekali teman-teman kita para pejuang devisa PMI Korea yang karena memaksakan diri minum doping sampai akhirnya ada terjadi yang pernah tak bahas sama Pak Bagas Munib waktu itu juga duka Korea itu karena terjadinya simjang mabi ataupun gagal jantung karena jantungnya itu yang harusnya capek lemes itu istirahat kalau istirahat langsung bugar lagi tapi itu enggak istirahat tapi malah minum minuman yang doping lah jadi kan kayak semacam keratindeng tahapa disitu kan disini ada monster itu minum juga enggak apa-apa tapi jangan terlalu sering enggak bagus efeknya di jangga panjang bahkan jangga pendek juga enggak disarankan minum minuman yang sihat misal tajin air putih sih yang paling sihat recommended itu banyak minum air putih olahraga juga misal teman-teman Sabtu Minggu libur diisi dengan hal-hal yang positif inget tujuan utama duitnya jangan di hambur hamburkan yuk guys mungkin cukup sekian video kali ini enggak ada niat untuk menggurui hanya sekedar sharing-sharing dari pengalaman teman-teman yang udah terjadi jangan sampai terjadi kepada kita semuanya mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan berangkat utuh pulang utuh yuk pokoknya kerja tetap fokus jangan lamun misal kira-e kerja seumpama kerja enggak mood yuk libur aja izin sakit entah sakit gigi atau apa gitu aja udah yuk makasih sampai jumpa lagi di video-video berikutnya sehat selalu semoga kita semua pulang membawa kesuksesan dan merubah nasib keluarga dan menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar khususnya untuk seluruh Indonesia pada umumnya sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye